Partai Politik di Koalisi Indonesia Bersatu terus melakukan berbagai pertemuan. Tak hanya di pusat pertemuan Parpol KIB terus meluas ke daerah salah satunya di Sumatera Utara. Silaturami ketiga Parpol tersebut masih belum membicarakan calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024. Ketua DPD Partai Golkar Sumut Musa Rajeksah menegaskan, Partai Golkar tetap mengusung Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Menurutnya kader Golkar di Sumut masih solid, mendukung Erlangga sebagai calon presiden. Sementara itu Ketua DPD Pan Sumut Ahmad Fauzan Daulai mengatakan, pihaknya tetap mengusung Sulkifri Hasan menjadi Capres. Sedangkan DPPW P3 Sumut hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung. Ketua DPPW P3 Sumut Jafaruddin Harahap mengatakan, pihaknya menunggu arahan ketung P3 Suharsul Monoarfa terkait dengan pengusuluan Capres. Yang menegaskan KIB belum memutuskan figur yang akan diusung di Pilpres 2024. KIB sendiri hingga saat ini masih membicarakan koalisi partai. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.